Pendukung terpidana korupsi Anas Urbaningrum, Adi Sasono mengungkapkan alasannya menyambut meriah bebasnya mantan politisi Partai Demokrat tersebut. Koordinator Nasional, Kornas, sahabat Anas Urbaningrum itu menjelaskan bahwa bebasnya Anas Urbaningrum diartikan sebagai pendukung dengan bebasnya sosok politisi dari pengasingan. Mereka orang-orang yang bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa mengkaji apa yang terjadi di dunia. Sehingga mereka meyakini korban kriminalisasi pada masalah ini tentu harus dilawan. Hanya bentuk perlawanannya apa kita tunggu dari masalahnya. Habis ini rencananya buka puasa bersama. Yang pasti yang harus saya garis bawahnya begini loh ya. Ada dibangun narasi, saya akan Pak Anas itu keluar akan membalas dendam. Saya klarifikasi di sini, beliau keluar tidak akan disilainya dendam dengan siapapun, tidak. Karena bukan karakter beliau dendam. Tetapi bahwa beliau nanti keluar, secara perlahan kami pasti akan menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang menimpa beliau itu akan dilakukan dalam sungguh-sungguh. Karena ikuti berjuang menjadi keadilan, ini kan perlu waktu yang panjang. Tidak mudah. Tetapi yang paling gampang diingat publik ya. Satu hal yang paling gampang diingat publik, Karena kita semua menyaksikan waktu itu bahwa ketika mas Anas ditersangkakan itu karena menerima gratifikasi mobil Harrier dalam mega proyek Hambala. Semua teman-teman ingat itu kan? Ya. Dalam putusan PK disebutkan itu tidak terbukti. Jadi silahkan cek putusan PK. Karena itu kalau waktu itu mas Anas mengatakan 1 rupiah Anas korupsi Hambalang gantung Anas Timonas, itu sudah dijawab dalam putusan PK bahwa itu tidak terbukti. Mas Anas terbukti disebutkan di sana kenapa tetap beliau dihukum, karena melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi tidak ada perincian di mana korupsi itu dan di mana TPPU itu, berapa korupsi A, B, C, D itu tidak ada. Pokoknya gelondongan begitu. Inilah yang kita baca sebagai bagian kriminalisasi. Sehingga kalau misalnya BW hari ini bicara, Nopel Baswedan hari ini bicara Abraham Samad, beberapa waktu yang lalu juga bicara bahwa itu buktinya dia dihukum, berarti dia salah, maka mari kita duduk bersama secara hukum. Kita baca bareng-bareng. Anda tersangka kan AU sebagai penerima gratifikasi mobil Harrier, sehingga dia kehilangan jabatan sebagai ketua umum. Tapi kemudian dia dihukum untuk kasus yang berbeda. Dan itu pun tidak jelas. Karena yang saya tahu korupsinya harus jelas. Di kementerian mana, lembaga mana, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Di putusan PTK itu tidak muncul. Saya kira itu hal yang kecil untuk mengetahui bahwa AU dikriminalisasi. Kalau selama ini AU ada di dalam tidak bisa menjelaskan itu, mudah-mudahan nanti ketika beliau keluar, beliau pelan-pelan bisa menjelaskan. Jadi, kalau beliau menjelaskan kemudian ada terserempet, ada tersebut, itu bukan karena kendak beliau. Tetapi murni karena memang ada oknum-oknum pelaku yang ada di sekitar itu. Pak Andi Arief kan bilang, kalau Anas harus kita mau berhubungan MSB, setelah itu apa-apa? Waktu teman-teman wawancara sama Pak Andi Arief, posisi beliau lagi sehat-sehat saja atau bagaimana? Nah, biasanya kan beliau sering sebelumnya ada bagaimana gitu ya. Tapi prinsipnya begini, kalau Mas Andi Arief mengatakan seperti itu, maka saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBI. Sebaiknya Pak SBI minta maaf sama Pak Anas. Pak SBI minta maaf kepada Mas Anas atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato jedah sampai ketika rapat majelis tinggi mengambil oleh jabatan ketua umum sampai kemudian tingkar janji waktu KLB, saya saksinya. Jadi hari ini kita selama-selama sudah di jalan, tidak ada orang di dalam kekuasaan. Jadi kami sebagai aktifis, sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar-benar. Kalau Mas Andi Arief menyuruh Mas Anas meminta maaf kepada Pak SBI, saya kira beliau perlu belajar, tanya Pak SBI, apa yang sudah dilakukan dengan Mas Anas. Berarti benar Pak SBI Gensel? Nanti waktu yang akan menjawab. Tapi teman-teman silahkan buka sejarah saja. Bukan sejarah saja. Bagaimana ketika ada pertemuan di sahit yang tanda tangan sekretaris majelis tinggi dan sekretaris jenderal tanpa melibatkan ketua umum sebuah kegiatan partai. Bagaimana kemudian ada pidato dari jedah ketika mau pulang, kok Anas belum jadi tersangka. Lalu dilanjutkan dengan peristiwa sepintik bocor. Makanya saya ketawa hari ini ketika Abraham Samad, BW, ikut kampanye mempermasalahkan Firli karena membocorkan dokumen penyelidikan di SDM. Beliau-beliau itu juga pelaku sepintik bocor. Sepintik belum ada gelap perkara sudah ditandatangani dibawa ke istana. Hari ini mungkin kami mulai terbuka semua biar masyarakat tahu. Karena sebagus apapun membungkus kriminalisasi, jejak-jejaknya itu pasti akan tetap bisa ketemu. Ada kemungkinan Pak Anas juga mengatakan itu? Saya kira karena Mas Anas sebagian daripada yang mendesain THM, saya kira beliau pasti akan mengembangkan partai ketang-ketang Nusantara. Artinya politiknya terdapat di Bewon apa? Nanti pelan-pelan pasti beliau kan sekarang ini dulu kan? Puasa dulu, habis itu lebaran dulu. Setelah itu teman-teman akan melihat kelilingnya Mas Anas seperti apa. Artinya sudah ada rencana ya Pak Anas? Iya. Ada target nggak dengan keluaran makanan KPN? Ya harapan kita di PKM ini kan dibagi tiga nih. Lolos UMHAM, lolos KPU, dan lolos Parlemen Nasional, Parlemen Daerah. Ini sedang kita berdebakan. Tapi kita yakin lah prinsipnya begitu. Karena Mas Anas ini talentanya politik, maka kami teman-teman beriktiar menyiapkan kendaraan sehingga ibarat pemain sepak bola. Bagaimana beliau bisa ikut dalam kompetisi bertanding kalau nggak punya klub? Banyak kami siapkan klub bolanya. Nah klubnya sudah selesai, sudah sah dengan nomor urut 9. Jadi mohon maaf bagi yang sangat mengidolakan angka 9, untuk kali ini kami pakai dulu gitu ya. Karena memang garis-garisnya lambang PKI itu jumlahnya 9. Jadi mohon maaf itu kalau hari ini kami yang pakai dulu gitu. Untuk Mas Anas. Ada bidang politik dan demokrasi umum dokumen apa? Saya kira nggak ada urusan orang Mas Anas lagi konsentrasi keluar, bertemu keluarga, dan mengurus PKM. Jadi nggak ada kaitan dengan dinamika di sana. Dan kami juga tidak ikut-ikut ya. Biarkan dinamika itu di sana, kami nggak ikut-ikut. Tetapi kalau mereka merespon menyerang Mas Anas, kami langsung balas. Jadi kalau kemarin-kemarin waktu masih berkuasa, mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau hari ini mohon maaf, kita sama-sama di jalan. Saatnya kita akan melawan. Kalau dekat, dekat semua. Jangankan dengan kubu itu, partai-partai lain Mas Anas banyak sahabatnya kok. Mungkin datang. Teman-teman dari lintas partai datang. Itu kan persahabatan Mas Anas. Jangan lupa subscribe ya!